Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta. Saat proses evakuasi, Irjen Rusdi meminta tim untuk mendahulukan anak buahnya. Usai dievakuasi, Kapolda Jambi, Irjen Rusdi Hartono yang sebelumnya dirawat intensif di RS Bayangkara, Polda Jambi, hari ini dibawa ke Jakarta. Irjen Rusdi membutuhkan perawatan intensif sehingga akan melanjutkan perawatan di Rumah Sakit Polri, Kramacati. Hiring-hiringan ambulan yang membawa Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono tiba di RS Polri, Kramacati, Jakarta. Pemindahan Kapolda merupakan instruksi Kapolda untuk memberikan perawatan terbaik. Sebelumnya, Kapolda Jambi diselamatkan dari lokasi kecelakaan helikopter, mengalami cuaca buruk hingga harus ditunda beberapa kali. Saat itu, aksi Kopda Ahmad Tovrizal yang memeluk erat Kapolda Jambi sambil dievakuasi ke helikopter menuai pujian. Saya sebagai eksekutor diperintahkan oleh komandan untuk melaksanakan evakuasi Bapak Kapolda. Pada saat sudah kesasaran, sudah mengambil Bapak Kapolda naik, pada saat sudah memasuki, mau mendekati dengan pintu helik, itu karena terjadinya balance, tidak seimbang, keseimbangan. Jadi itulah terjadi perputaran pada saat mau memasuki helik, hanya terjadi balance saja. Evakuasi Kapolda Jambi akhirnya bisa dilakukan sekitar pukul 16.30 selasa sore. Irjen Rusdi selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Kapolda Jambi untuk mendapat perawatan awal. Dari tim Liputan I News melaporkan.